Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah rekesan Daripada kakauan sekalian Inilah makhluk pertama sebelum Nabi Azam Diturunkan ke bumi Ustaz Awni Muhammad Daripada Razak TV Jadi langsung saja guys, kita play videonya Let's go Jangan lupa tekan butang like, butang share Dan butang subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sekarang handoff ni kitab yang dikarang Kitab yang ditulis Bukan sumber wahyu Bukan pedoman daripada Allah Tetapi hasil penulisan Daripada Nabi Idris Alayhi salam sendiri Itulah dakwa mereka Jadi sini kebenaran Penentuan sama ada kita nak terima Atau tidak Ialah Dalam kitab Henukh ni Bila kita perincikan Dia menceritakan tentang Makhluk awal yang sebelum Adam turun ke bumi ni Ada satu bentuk Dia panggil The fallen angel Malaikat-malaikat yang memberontak Malaikat-malaikat yang berasal daripada Kekayangan mereka turun ke bumi Dan malaikat ini diketuai oleh seorang Pemberontak yang nama dia Agak-agak siapa? Agak-agak siapa? The fallen angel? Haa siapa? Nama dia ialah Syammaza Syammaza ni dia sebut dalam tu Malaikat yang memberontak Malaikat dalam definasi Al-Quran Malaikat dalam definasi pengajian kita orang Islam Adalah makhluk yang tak pernah memberontak Makhluk tak pernah menawan Betul Dia ni melakukan apa saja perintah Allah Dia tak pernah lawan Allah Jadi Syammaza ni bukan merujuk kepada Malaikat yang memberontak Kecuali Iblis Kecuali syaitan Dikatakan bila kelompok ini turun Dan dia pula berkahwin Bernikah dengan manusia-manusia separa Inilah yang jadi perbahasan paling besar Yang tak berkesudahan Benda ni dah lama terjadi di Mesir Sebelum saya balik daripada Mesir lagi Dah ada seorang doktor Mesir Doktor kuliah lorah yang nama dia Doktor Abdul Sobur Shahid Dia menulis sebuah buku yang bertajuk Abi Adam Bapak kepada segala anak Adam Yang dia mengatakan bahawa Sebelum Nabi Adam alaihi salam ni turun Dah ada jenis spesies Yang bukan manusia yang lengkap Tapi syibih-syibih manusia Sipi-sipi manusia Yang lebih awal menghuni bumi ni Ok Yang contoh dia nak relate apa Dia nak relate dengan Orang-orang paleolitik Dia nak relate dengan orang-orang mesolitik Orang-orang neolitik Orang-orang zaman batu Orang-orang zaman gangsa Kalau kita belajar Ni tamadun awal sejarah lagi Bukan kata anak kita Ni memang sejarah kita belajar Pernah belajar paleolitik Betul eh? Mesolitik Jadi kita nak kata sekarang Mesolitik, paleolitik, neolitik Dengan Adam siapa dulu? Mesti kita kata Adam Sebab Nabi Adam paling awal turun Ok Logik di sini ialah Adam berturun berserta dengan ilmu yang Allah bekal Wa'allama'adamal asma'akullaha Dalam istilah dia sebut ilmu segala nama Orang yang berpengetahuan Orang yang berteknologi tinggi Orang yang ada bahasa Orang yang ada percakapan Orang yang ada pertuturan Secara logik Kita kata mesolitik terkebelakang Paleolitik terkebelakang Neolitik terkebelakang Bapak kita dahulu adalah orang yang berilmu Berteknologi tinggi Pakai baju kot Pakai pakaian Tiba-tiba anak cucu pakai jawat Duduk atas Duduk atas bukit Duduk atas pokok Logik tak? Tak kita Kita kata keturunan 2 tahun sebelum ni Pakai BNW Pakai baju kot Pakai kemas Tiba-tiba anak cucu kita Pakai spender Pakai jawat Duduk atas pokok Nampak logik ke tak? Sepatut makin maju Makin mundur Kalau Nabi Adam Sehebat itu Ilmu Allah bagi Mesolitik ke belakang Tiba-tiba bercakap pun Ak-ak-ak-ak Keliling api Logik ke tak? Jadi sekarang ni Kalau betul Wujud Paleolitik Mesolitik Dan Neolitik Siapakah mereka Yang sebenar? Kalau kita nak menafikan Bukti-bukti Dari sudut Arkeologi Kita ada sumber sejarah Sumber bertulis Dengan sumber sekunda kan? Sumber bertulis Catatan-catatan Sumber sekunda ni Macam bangunan-bangunan lama Istana lama Tembikar Kampok apa semua Benda tu wujud ke tak wujud? Benda tu memang wujud Tapi milik siapa? Ni perbahasan dalam kitab tu Saya bukan nak Memenangkan hak mana Nak mengiakan Dan menyalahkan hak mana Cuma itulah Isi kitab tersebut Dan dia dilawan Hampir sepuluh orang Doktor Al-Azhar Dalam mahkamah Untuk menyalahkan dia Tetapi Bila keluar hasil dia Yang menang Siapa? Agak-agak Yang menang Doktor Sobur Shahin tadi Tak ada seorang pun Yang boleh Misskan hujah dia Jadi yang inilah Disebut dalam Ilmu Astrologi Bila turun Hakata Syamadza tadi Kawin dengan Makhluk-makhluk Separuh manusia tadi Dia menghasilkan Makhluk-makhluk Raksaksa Makhluk raksaksa pula Inilah yang dinamakan Sebagai Nefilim Sebagai Goliath Kalau nak senang cerita Pernah tengok Film The Chronicle of Narnia Oh Narnia Macam-macam kita tengok Ada kadang-kadang orang Sekerat Tubuh dia apa? Kuda Kuda Kadang-kadang muka singa Tubuh orang Agak-agak gambaran kita Wujud dah Makhluk-makhluk Macam ni Sebelum ni Wujud ni Fantasi seperti ini Agak-agak wujud dah Di alam lain Kalau kita memang Kita tak mahu terima Kalau kita memang Kita tak mahu terima Tapi itulah Isi kitab tersebut Yang saya rasa Memang dah dimanipulasi Memang dah direka-reka Memang dah dijahannamkan Oleh Orang-orang kafir Dan musuh-musuh Islam Yang sebenarnya Yang saya bawa ni Sebagai tambah nilai Nak sebut isi-isi Kitab Enoch tersebut Tapi yang pastinya Itu adalah Bentuk manipulasi Dan penipu Penipuan Manipulasi Dan penipuan Banyak kalau kita tengok Riwayat kitab Taurat Manusia-manusia gergasi Zaman Nabi Nuh pun ada Sebab itulah dikatakan Berlakunya banjir besar Sebenarnya Berlaku banjir besar Itu mengikut Taurat Mengikut Injil Bukan sahaja Allah nak hapuskan Makhluk-makhluk Manusia-manusia Yang sezaman Dengan Nabi Nuh Yang ingkar pada Allah Yang lawan Kenabian dan Kerasulan Nuh Tapi Allah nak cuci Bumi itu Dengan makhluk-makhluk Tadi sekali Bila habis semua itu Bumi pun jadi kembali Manusia Yang betul-betul manusia Kalau dia pakai ayat itu Macam mana? Kalau dia pakai ayat itu Macam mana? Sini jadi persoalan Authentic dan specialnya Setiap bala daripada Allah Kalau setengah Kadang-kadang Orang fikir pendek Dia pun kata Zaman Nabi Nuh Orang sahaja fikir Dia sendirilah Otak logik dia Zaman Nabi Hud Kita kata Bila ada yang ingkar Allah datangkan apa? Allah datangkan Dalam bentuk buruh Bentuk kilat Akhirnya mereka Diselubungi oleh Pasir tertanam Sama juga dengan Kawan Nabi Samuk Mari kilat Mari bentuk Kempa bumi Kalau kawan Sodom Terbalik bumi Tapi jumlah penduduk Antara Nabi yang sebelum Zaman Nuh Dengan selepas Nuh Mana paling ramai? Semasa dengan Nuh ke Lepas Nuh Lagi ramai orang Agak-agak Mestilah Selepas kan Orang makin membiak Tapi bila Allah nak uji Bila Allah nak bala Bila Allah nak bagi itu Allah buat lagu itu je Untuk mereka Tapi Nuh nak sikit Pasal apa perlu Tenggelamkan satu dunia Tak bolehkah buat Orang pun ada sikit itu saja Buat kawasan itu lah Tak perlulah nak tenggelam Satu dunia itu Faham ke tak ni? Ni kita kata Berfikir Kita kata Berfikir Berfikir dalam bentuk ujian Berfikir dalam bentuk Bala Allah Sebab kadang-kadang Bila kita datang Benda-benda seperti ini Saya teringat Kata-kata Guru saya Iaitu As-Syeikh Al-Marhum Imam Mutawalli As-Sya'rawi Bila saat-saat terakhir Saya pernah menziarahi beliau Di hospital Dengan seorang kawan Jadi Bila nak balik itu Dia berpesan Satu masa Dia kata Bila kamu balik Kamu dah belajar di sini Macam-macam ilmu Ada kuliah usuludinnya Ada kuliah syariahnya Ada kuliah lorahnya Ada kuliah tunya Ada kuliah adabnya Kuliah ni Jadi macam-macam ilmu Kamu boleh dapat di sini Tetapi bila kita Balik ke tempat Asal kita Belum tentu Yang ramai datang Belajar Belum tentu Yang ramai datang Menuntut ni Akan mengajar Di Malaysia Akan mengajar Di tempat kamu tu Dengan jumlah yang sama Faham maksud dia Contoh Kita pelajar Malaysia Hantar pelajar kita 7000 Agak-agak Bila balik 7000 ni Boleh mengajar semua Tak Tak mungkin Tak akan Tapi dia kata Bila balik Hak mengajak Mengajak Hak bekerja Bekerja Kita pecahkan kepada Hak mengajak Bila kita pecahkan Hak mengajak Kamu kena tunggu Akan berlaku Dua keadaan Dua kondisi Satu kumpulan Dia akan mengajak Dengan cara tersendiri Satu kumpulan Akan mengajak Dengan cara tersendiri Tapi Hak paling ramai Ialah akan muncul Kumpulan yang kedua Saya tak faham Apa maksud dia Dia kata Bila kamu balik Kamu buka Mupaddimah Awal-awal kitab Imam Al-Ghazali Iaitu Al-Bidayatul Apa? Siapa pernah ini Saya lupa pula Bidayatul Hidayah Permulaan Hidayah Dalam itu dia kata Seseorang Yang berilmu Sebelum dia itu Berilmu benar-benar Dan dia mengajar Orang lain Dan sebelum dia Nak mengajak Orang lain Samalah seperti Allah mewajibkan Kepada kita Zakat Hari ini Orang yang bayat Zakat Orang yang cukup Haul dan cukup Nisot Saja yang bayat Zakat Orang yang tak cukup Haul Orang yang tak cukup Nisot Kena bayat tak Zakat? Tak kena Tapi kamu akan Perhatikan Akan muncul Dua golongan Agamawan ini Dan yang Paling ramai Ialah Orang yang akan Bercakap Di depan Khalaya Orang yang akan Bercakap Di depan Masyarakat Yang dia tak cukup Haul Dia tak cukup Nisot pun Dia nak bayat Zakat Paham ke tak? Haa Okey Jadi orang nak Bayat zakat ni Dia dah cukup Haul Cukup Nisot Maksudnya ilmu Dia dah penuh Ilmu dia dah banyak Ilmu dia dah mantap Baru dia bagi Ke orang lain Dengan nisbah Zakat tadi Haul dia dah cukup Nisot dia dah cukup Baru dia bayat Zakat Tapi kamu akan Tengok Hani kurang Hak paling ramai Ialah Yang tak cukup Haul Tak cukup Nisot pun Dia nak bayat Zakat Tapi kalau nisbah Zakat Sungguh Atulah Bagus dah Orang lain cukup Baru nak bayat Aku tak cukup Pun nak bayat Zakat Kalau ikut Dari sudut Zakat Betul-betul Hakikat Zakat Zakat Itu bagus Aku ni Tak sampai lagi Tapi nak bayat Zakat Okey lah Tapi ni Saya nak Kihah dari sudut Ilmu tadi Faham dah Jadi saya Bukan nak letak Saya tempat Pertama memang Saya pun tempat Kedua Sebab haul saya Tak tahu ke mana lagi Nisot kita pun Tak tahu ke mana lagi Apatah lagi Nak bayat Zakat Dekat orang lain Faham ke tak ni Oh Bismillah lah Boleh berhenti ke tak Kena lagi Sikit lagi Sikit lagi Faham Faham ke tak Apa yang saya bawa tadi Hak peringkat Permulaan Ialah Kisah sebenar Peringkat kedua Ialah Tambah nilai Dan peringkat ketiga Ialah Inilah yang dipanggil Asakkan Percubaan-percubaan Manipulasi Penipuan-penipuan Yang telah didatangkan Oleh musuh-musuh Islam Yang kafir Yang non-muslim Kadang-kadang Sesuatu kitab lama Sesuatu tulisan lama Hasil karangan ulama' ni Asai memang betul Tapi bila ditemui Bila dijumpai awal Oleh tangan yang tak sepatutnya Itulah biasanya Akan berlaku Kitab itu akan Dimanipulasi Anda faham Sebagaimana Kitab-kitab sebelum ini Asal Taurat dulu Suci tak Masa zaman Nabi Musa Suci Mu'ni Tapi bila di tangan Yahudi Di tangan Bani Israel Dan dah berselang Beberapa orang Nabi Dah berselang Beberapa orang Rasul Apa yang berlaku Dekat Taurat sekarang Sampai Allah Mangsuhkan Hukum-hukum Dalam Taurat Akibat Kegagalan Yahudi Kegagalan Bani Israel Menjaga Kemurnian Kitab tersebut Begitu juga pada zaman Nabi Isa Alayhi Salam Asai turun Wahyu Asai turun Kitab Injil itu Murni ke tak Murni Murni Tapi kegagalan Penganut-penganut Selepasnya Untuk menjaga Kemurnian Dan kesuaihan Kitab Injil Maka dia juga Dimangsuhkan oleh Allah Dan akhirnya Turunlah Al-Quran Kepada Nabi Muhammad S.A.W Tetapi Berbezanya Nabi Nabi dan Rasul Sebelum ini Khusus untuk Kaum tertentu Khusus untuk Bani tertentu Khusus untuk Masyarakat tertentu Dia khas Bani Israel Hak ni kaum tu Hak ni kaum ni Kan dalam Al-Quran Dia dah sediakan Contoh nama-nama kaum Kaum Nabi Nuh Ada nama tertentu Kaum Nabi Hud Dia letak nama Kaum Nabi Salih Dia letak nama Samud Kaum Nabi Syu'id Dia letak nama Aikah Kaum Nabi tu Nama ni Kaum Nabi tu Nama ni Tapi untuk Nabi Muhammad Khususus untuk Bangsa Arab sahaja Atau Rahmatan Lil'alam Rahmatan Lil'alami Khusus untuk Bangsa Arab sahaja Rahmatan Lil'alami Islam kita Islam kita Rahmatan Lil'alami Untuk semua Tak khusus kepada Bani Tak khusus kepada Firqah Tak khusus kepada Bulungan tertentu Tak khusus kepada Umat tertentu Jadi inilah Yang Allah berjanji Untuk mengekalkan Kesucian Ketulinan Otontiknya Al-Quran Inna Nahnu Nazzalna Zikra Wa Inna Hal ini Ramai yang Nak ceroboh Sama seperti Kitab-kitab Karangan Ulama terdahulu Berjaya atau tidak Berjaya atau tidak Orang nak Robik Al-Quran Hari ini Dia tambah pula Surah-surah tertentu Nak tengok Surah iman Surah wasaya Surah apa Macam-macam Tapi kita pergi Baca surah itu Kita baca Surah itu Dia kata Tak cukup lagi Al-Quran Ada 4 Tambah surah baru Surah iman Kita baca tak Surah iman Mak baca Tak ada orang Nak baca Dia datang Surah wasaya Tak ada orang Nak baca Kalau dia letak Nama surah Rasulullah pun Rasa teringin Nak baca Tak ada siapa Nak teringin baca Kita terima Seadat Faham Faham ke tak Faham Faham lah Maksudnya Al-Quran ni Dah lengkap Kalau ada yang Terlebih Menambah-nambah Macam Kaum-kaum Syiah Sebagai contoh Syiah imami Mereka mendakwa Mereka mendakwa Selepas kematian Nabi Selepas kewafatan Nabi Jibreel masih Lagi turun Bawa wahyu Kepada anak dia Fatih Fatima Tak habis lagi Bagi kat Nabi Nabi mati dulu Jadi banyak lagi Anak turun pada Nabi Nabi mati Nabi wafat Jadi Allah sambung Pada anak dia Fatima Yang hasilnya Hari ni Quran mereka Tiga kali ganda Triple Lebih tebal Daripada Al-Quran Betul Tapi turun pula Pada Fatima Fatima tak sebar pula Pada orang lain tak Patut Fatima lah Aula sebar Anak Nabi Ali menantu dia Hidup lagi Tak sebar juga Tapi lepas pada Depor tu semua mati Keterunan Nabi tu mati Bahawa Al-Quran tu muncul Ini inilah da'yah-da'yah Dan Kalam-kalam Ataupun kalimah-kalimah Yang palsu Ini jangan kita Terpedaya Jangan kita Terpengaruh Dengan Da'yah-da'yah Oke guys Itulah tadi Makhluk pertama Sebelum Nabi Azam Diturun ke bumi Daripada Ustaz Auni Muhammad Semoga menambah Wawasan kita semua Menambah ilmu bagi kita semua Dan pemahaman kita Bertambah Dan setelahnya ilmu kita juga bertambah Dengan adanya Sharing Ataupun Da'wah Daripada Ustaz Auni Muhammad ini Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, Share, Comment, dan Subscribe Dengan saya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini